Halo semuanya dan selamat datang kembali bersama saya ArkePlace Jadi hari ini saya kembali ke mod Stalker Hari ini menarik untuk saya Saya mendapat mod baru dari website russian Ap.ru Seperti itu Ini mod dengan Maaf Mod datang dengan add-on gunslinger Ini mod Shadow of Chernobyl Namanya OGSR Mod dengan add-on gunslinger Yang terlihat sangat berbeda dari mod yang saya mendapatkan Sehingga Baik Ini adalah permainan Ini permainan Ini permainan Menggunakan add-on gunslinger Gunslinger mod pack Saya tidak tahu Orang russian Yang melakukan Untuk membuat mod ini Saya sangat menikmati ini Dan Ini sangat berbeda Seperti yang saya katakan sebelumnya Seperti 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 Zaton Jupiter Pripyat dari Call of Pripyat Cuma versi Pripyat dari Shadow of Chernobyl Apa ini? Oke Ya, ini juga terlihat dengan draftscape Dan Lihat 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 Cros hair di depan Cros hair Dynamiq Di permainan ini Ini akan menulis Ketua Dynamiq 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 Seperti Seperti Firtwa Dynamiq Selanjutnya Sehingga Ketua Tengke Ketua Dan Ketua Dynamiq 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 efek seperti ini sangat cantik, game ini tidak benar-benar gigabyte besar ini hanya sekitar 10gb atau 7gb dan oke, inventori seperti ini, saya tidak tahu apa ini, ini mungkin artifact belk yang bisa saya gunakan untuk slot dan UI inventori adalah berbeza suara itu, dan itu efek di luar tersebut dan ini adalah waktu yang sangat nostalgis untuk Stalker Shadow of Chernobyl yang pertama terlihat di tahun 2007 ini mempunyai tulisan original dari Shadow of Chernobyl ini seperti di bawah kanan di bawah kanan, ada logo manusia atau interaksi manusia itu bergantung pada karakter yang bergerak lalu 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 berbaloi dan vegetasi jugaخت파 saya suka area georgie yang seperti ini saya menutupi georgie yang tengah tidak ada maksimum karena itu akan membahas reporter tersebut banyak. Saya mendapatkan 100 fps menggunakan RX60 500 XT. Dan ya, game sangat stabil. Saya tidak mendapatkan crash sehingga. Saya tidak mendapatkan crash. Lihatlah ini. Semua senjata adalah dari Mart Gunslinger. Baiklah, apa lagi? Oke. Karna belas atas adalah minimap. Minimap kwari. Kayaknya, saya tidak tahu ke mana ini dilihat THEY. Dan karna belas atas adalah sepertinya Lebih seperti Loss Alpha UI, ada 4 bar di sini, di atas, ini radiasi, ke bawah, ke bawah pertama adalah BSI, apa yang terjadi, oke ini adalah wind, oh my goodness, game memiliki efek wind, oke, bar warna berwarna adalah armor, armor, dan warna adalah matahari, artikel di GOTA, oke, cerah di atas di atas logo orang, di atas ke bawah, akan muncul notifikasi dari PDA saya seperti berita, notifikasi, artikel baru, berbicara, NPC, dan sesuatu seperti itu. PDA sendiri adalah 3D, seperti dari mod Anomaly 1.5.0, ini sangat bagus, tapi lihat warna PDA ini, ini berwarna, apa itu? A1P505, strip 06, di sebelah kiri top, itu adalah brand PDA ini. Baiklah, game ini sangat stabil, saya suka mod ini, oh my god. Lihatlah ini, ini sangat cantik. Baiklah, saya akan mengambil gambar ini untuk tampil di sini. Baiklah. Mod ini adalah stand-alone, Anda tidak membutuhkan game yang terbaik dari Shadow of Chernobyl sendiri. Sebenarnya, download dan install, jelasnya, di PC Anda. Saya akan menunjukkan link download di deskripsi, juga di komentar. Dan saya akan menunjukkan link di komentar. Dan, hal lainnya adalah rangkaan dinamik. Seperti, Anda akan mendengar suara dari jauh dan jauh. ini akan menunjukkan, jika suara jauh 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 dari karakternya, akan menurunkan volume dari suara itu sendiri. Dan, hmm, ok. Jika suara jauh 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 jauh. Kamu akan mendengar dari NPC-un. Dan, apa yang lainnya adalah.. oke, ada banyak NPC dalam game ini. Lihatlah ini Dari kaya jelas Dan dari Red Dead Redemption Ini Hey Rodeo Boom Oke Ini klasik dari Ukraina atau Rusia Seperti European Klasik European Dan Oke Di Banker Sido Banker Anda harus bayar 300 rubles Jika Anda ingin bertemu di Sido Dan bayar dengan orang ini Oke Sido adalah skamer Dan Dan Oke Apa yang lain Saya hanya bermain game ini Dari 2 atau 3 atau 4 jam Sebelum Semoga Saya sangat Interesan Untuk menunjukkan Bagaimana mod ini Untuk Untuk Bagaimana Bagaimana Mungkin itu saja Saya harap kalian semua menikmati video itu sendiri Saya harap kalian semua menikmati video itu sendiri Saya harap kalian tetap Jika kalian ingin menyokong saya Tolong subscribe Itu saja Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Dan video lain di Youtube Sampai jumpa